Pemirsa jenazah Emreel Khan Mumtaz atau Eril dijadwalkan akan tiba pada sore hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Bagaimana persiapan di sana? Segera kita temui reporter Salam Rahmat, Salam Selamat Siang. Apa saja persiapan yang dilakukan petugas maupun pihak bandara untuk menyambut kedatangan jenazah Eril? Baik, Selamat Siang, Nawayogi dan juga Pemirsa. Rencananya pada sore hari ini jenazah Emreel Khan Mumtaz atau Eril ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari ini bersama dengan Rituan Kamil, kerombongan Rituan Kamil, yang mana ini akan mengurusi pemulangan jenazah Eril dari Swiss. Sementara untuk persiapan sendiri di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat ini pihak kepolisian ini telah mengerahkan sebanyak 120 personilnya untuk melakukan pengawasan dan juga penjagaan ketat terhadap jenazah Emreel Khan Mumtaz ini nantinya akan diberangkatkan menuju ke kawasan rumah dinas Rituan Kamil, yaitu di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, yang mana ini akan tiba pada malam hari nanti. Sementara itu berdasarkan pemantauan yang kami lakukan, hingga kini belum ada pihak keluarga yang mendatangi ke kawasan kargo jenazah di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Namun dapat kami sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu atau beberapa menit yang lalu, tepatnya pada pukul 12 lewat 2 waktu Indonesia Bagian Barat, salah satu pihak keluarga ini sudah datang untuk menjemput jenazah Eril dan juga menjemput dari rembongan Rituan Kamil, yang mana tadi pihak keluarga ini langsung memasuki ke kawasan kargo jenazah. Dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa pihak kepolisian ini juga telah memastikan bahwa untuk kedatangan jenazah Eril ini tidak akan mengganggu aktivitas penerbangan reguler di terminal, dan juga tidak akan mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga bahwa jenazah Eril ini berada satu pesawat dengan Rituan Kamil, yang mana ini diangkut dengan menggunakan pesawat Qatar Airways QR-956, dan diangkut akan tiba pada pukul 15.45 waktu Indonesia Bagian Barat. Terima kasih, salam atas informasi Anda. Kami masih menunggu update selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri dan pihak keluarga akan menyiapkan skema untuk menyambut kedatangan jenazah Eril dan Rituan Kamil dari Bern menuju Bandara Udara Soekarno-Hatta. Rencananya Rituan Kamil dan jenazah Eril akan tiba di Pakuan pada pukul 22 malam nanti. Menjelang kedatangan jenazah Emeril Kam Muntas dan Rituan Kamil di Bandara Soekarno-Hatta, pihak Kementerian Luar Negeri dan keluarga menyiapkan beberapa skema penjemputan. Rituan Kamil dan rombongan berangkat dari Bandara Udara Bern pada pukul 10.10 waktu Swiss atau pukul 15.10 waktu Indonesia Bagian Barat Sabtu kemarin. Rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini pukul 15.45 dan langsung ke Bandung dengan menggunakan jalur darat dan diperkirakan tiba pukul 22 minggu malam nanti. Rombongan Rituan Kamil terbang ke Indonesia didampingi pejabat KBRI Bern. Menurut pihak keluarga, jenazah Eril akan disemayamkan selama semalam. Bagi warga yang ingin menyulatkan jenazah Eril, pihak keluarga akan memberikan waktu hingga hari minggu malam pukul 23 hingga Senin pukul 8 pagi. Bagi warga, bagi warga publik yang ingin menyulatkan langsung dan diperkirakan jenazah Eril, pihak keluarga. Kota Bandung menuju area pemakaman di kawasan Cimau, Kabupaten Bandung. Mohon berkenaan bagi warga yang ada di sekitaran rute tersebut dapat mengantisipasi dan dapat juga menggunakan jalur-jalur alternatif jika terjadi kemacakan-kemacakan. Pemprov Jabar juga meminta maaf kepada masyarakat apabila terganggu dengan proses perjalanan jenazah dari rumah duka menuju pemakaman. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Anyus melaporkan.